Welcome back to my channel guys, mau tau berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan many thanks atas atensi dan segala dukungan kalian. Di video ini aku akan kembali membahas timnas Gliazzurri Italia. Memang ada kejadian luar biasa pahit yang harus dialami oleh para pendukung timnas Italia. Tak disangka, tak diduga, timnas Italia harus gagal lolos ke Piala Dunia 2022 akibat kekalahan dari tim Cancil Macedonia Utara. Semua penggila bola pasti terkejut dengan hasil ini, apalagi Italia adalah juara Piala Eropa di 6 bulan yang lalu. Mengapa begitu cepat dunia berputar ya guys? Sudah jadi juara Eropa yang malah gak lolos Piala Dunia. Siapa nih yang salah? Mancini? Berardi? Atau Donnarumma? Kekalahan Italia memang sangat menyakitkan. Bagaimana tidak? Di sepanjang pertandingan, Italia sangat dominan menguasai jalannya pertandingan. Beberapa peluang juga tercipta dan bahkan Berardi sampai melepaskan delapan tembakan. Sang lawan, maka dunia utara bahkan hanya tampil bertahan dan persis menerapkan strategi Catenascio alla Italia. So, sepertinya ini juga senjata makan tuan ya. Italia harus kandas dengan strategi yang dulu menjadi andalan utamanya. Kegagalan memanfaatkan sejumlah peluang akhirnya berujung petaka ketika tim lawan yang baru bisa menyerang di akhir pertandingan mampu mencetak gol di injury time lewat tembakan Alexander Trakowski dari luar kotak penalti. Donnarumma kemana ya? Sepertinya Doi gak siap dan gak menduga pemain lawan melepaskan tembakan jarak jauh. Mau dibilang gol keberuntungan ataupun kebetulan? Faktanya, this is a goal and this is football. Sebenarnya, kalau diting jauh ke belakang, penampilan tim nasi Italia sejak menjuarai Piala Eropa memang menurun. Terbukti dalam 5 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2022, tim nasi Italia kesulitan meraih kemenangan. Dalam 5 pertandingan itu, Italia hanya mendapatkan 1 menang dan 4 imbang. Alhasil, tim nasi Italia hanya finish sebagai runner-up grup C dengan koleksi 16 angka. Terpaut 2 poin dari Swiss di puncak kelas main yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2022. Finish runner-up membuat tim nasi Italia terpental ke babak playoff. Memang ada faktor sial dibalik buntunya penampilan Italia. Jorgen Ho dua kali gagal mencetak gol dari tendangan penalti. Kemudian juga Federico Ciesa mengalami cedera. Belum lagi si Donnarumma yang penampilannya memang menurun belakangan ini. Alhasil, Piala Dunia 2022 akan menjadi Piala Dunia kedua secara berturut-turut di Managli Azuri gagal lolos. Tetapi sekali lagi, inilah sepak bola. Dan apapun bisa terjadi di sepak bola. Sebagai Milanisti, aku pun juga mengalami keterkejutan yang luar biasa ketika tim pujaanku ASI Milan hampir kalah dari tim juru kunci Salernitana. I think that's all for today guys. Dan jika kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan Semilan dan Timnas Italia serta nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa juga follow TikTokku di Rosabola Oficial serta dapatkan info-info seputar lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya. Tetap menunggu protokol kesehatan, stay safe, happy and well everyone. Bye-bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola. See you in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax